Loh, Mas, kamu beneran, Tom? Iya, iya. Udah, cepet, masuk. Aduh, yang mana ya? Waktu saya kan nggak lama di sini. Iya juga sih, Mas. Suami aku juga berusaha berangkat. Kakunya malah ketawan, ntar. Ya, makanya nggak usah pakai waktu lama. Makan aku juga bentar lagi pulang. Aku tuh jodohan banget, Tom. Terus nggak bebas? Yaudahlah, ayolah. Sekarang aja. Loh, ada suara. Itu suaranya, Herman. Pak, mending bapak ngelepon dahulu aja. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Cepet, 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 Cepet. Udah, Mas, eh. Pak, R.T. Udah, 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 udah. Jangan main aku sendiri. Hei. Oh, ayo. Boleh. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 dan lekas sempurma syukur ya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam waduh malah gerimis ini Pak wangin nyatin apa ini tadi kan Pak Bayan telpon lho dek katanya suruh kesana suruh ngapain tadi enggak tahu katanya ada warga baru di sini ada yang mau diurus gitu ya Pak Iya katanya suruh nganter kakak apa-apa ya tadi tapi ini malah hujan lagi ya kasihan Pak Bayan ini udah nunggu saya lho dari tadi tapi ya masa mau hujan-hujan teman-teman sih Pak ya sebenarnya kalau teman-teman nggak mungkin nggak enak juga tapi sama Pak Bayan emang orang mana sih Pak yang pindah biasa sih nggak tahu jelasnya ya tapi katanya sih dari desa Mawar apa desa mana tadi Pak Bayan ngomongnya dari desa juga gitu ya Iya emang kamu udah masa belom nanti lah masih jam berapa ya nanti takutnya terburu-buru kalau ke sorean emang mau dimasakin apa dia kalau Bapak ya nurut aja lah sama istri kan kamu istri bayi yang penting kalau kamu yang masakin ya pasti enaklah buat Bapak ya nanti masak tapi kalau bisa itu loh apa belikan gabel sama Pak Karno itu kan punya gabel rumahnya sana ya udah nanti tak keluar kesana tak beli tak masakin ya udah tak ke belakang dulu siap-siap masak sama beli ikannya tapi jangan lupa ya micinya kasih aja yang banyak biar tambah cerita setak Bapak iyalah ya kayaknya udah gak reda ini hujannya Dek aku Pak bangun dulu tempat Pak Bayan ya lama sih krimis gitu nggak apa-apa lah kasihan Pak Bayan kelamaan nanti ya udah nggak apa-apa Tidak di jalan ya Pak ya kalau sekarang kalau nggak terang kasih Pak Bayan ya udah ya ya udah ya pelan-pelan aja lo ya ya udah siap ni unos Ahh Siapa enggakShe Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Oh iya Pak Ini ada apa ya Pak Gini Pak Herman Jadi kan sengaja saya hubungin Pak Herman Ini saya mau minta tolong Ini nanti Pak Herman datang ke rumahnya bekasnya Pak Badruis Dulu tau kan Itu kan udah laku Alhamdulillah sekarang udah ada pengguninya Dan sekarang udah resmi menjadi warga kita Pak Herman Sebenarnya saya mau sendiri yang kesana Tapi tadi Pak Lurah minta tolong saya untuk Ke Balai Desa katanya Iya Pak Rapat agak penting Jadi Pak Herman nanti kesana Nganterin kakak KTP Sama akde jual beli juga itu kan Sertifikat rumah juga kemarin Yang punya itu Yang beli Minta saya yang suruh ngurus-ngurus semua Nanti Pak Herman kesana Cuma nganterin aja Iya Pak Nah biar sekalian kenalan Sama yang beli Iya Pak Kita ambil Pak ya Iya Nah ini udah disini semua KTP, kakak, akte jual beli Pokoknya udah disini semua Ini saya minta tolong ya Pak Herman ya Ini tinggal kasih Pak Oh iya tinggal kasih Namanya Pak Syukur gitu aja Nanti bilang aja sama Pak Syukur Kalau disuruh sama Pak Melian gitu Oh iya Pak Nah soalnya ini saya juga buru-buru Mau ke tempatnya Pak Luratang Udah ditunggu juga Oh Yaudah Pak Berarti saya langsung kesana ya Pak Iya Pak Minta tolong Pak ya Iya Pak Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam Oh ini undangan yang kemarin Pak ya Iya itu enggak Papal Oh Liatif Pak Iya Pak Salamin sama Pak Syukur ya Pak Oh iya iya Pak Nanti kita salamin Pak Assalamualaikum Permisi Iya Pak Loh Cynthia Mas Herman Loh kok kamu disini Iya mas Ini rumah aku Loh Pantes Siti Atas Nama Syukur Tapi istrinya kok Diana Sinta Jadi ini kamu Iya mas Sudah masuk dulu yuk Iya mas Saya akan masuk Ini Sint Tadi kan aku disuruh Pak Bahayan Suruh ngantel Atau kamu KTP Ini udah jadi semua Udah jadi semua Sama surat-surat tanahnya juga Yang dibeli Saman Syukur Juga disini Oh Emang kamu mau tinggal disini Iya aku mau tinggal disini mas Karena kan Suami aku juga kerja disini Gitu Emang kerja apa Ini dimana suami kamu Masih keluar Katanya mau nganterin uang donasi apa ya Oh Berarti suami kamu kaya sih Iya kaya Makanya itu aku mau sama dia Kalau gak kaya mah aku gak mungkin mau Jugaan dia tuh Ada kekurangan sih Emang kekurangannya apa? Agak kakinya tuh agak degelok gitu loh Oh Ya itu mungkin udah cari nasib kamu Suami degelok sih Iya sih aku juga kan nikah sama dia Karena mau roti nartanya aja Kok gitu? Ya aku gak ada rasa apa-apa sama dia Emang kamu udah punya anak belum? Belum Aku sih udah nikah juga Hmm Istri kamu disini juga? Ya saya kan gak jauh dari tempatnya Pak Bayan Kalau aku sih kemarin hampir punya anak Tapi Karena kandungannya istri saya lemah Terus ngerogol loh Jadi aku gak jadi punya anak Gitu Laini suami kamu masih lama gak pulangnya? Ya gak tau juga sih Tadi bilangnya Ya lumayan Lah terus kalau aku sama kamu aja ini selesai udah gak apa-apa Gak apa-apa sih mas Ya tapi ini harusnya ada tanda tangan suami kamu sebenernya Oh ada tanda tangan ya lah Tapi suami kamu tau gak kalau kamu punya mantan disini? Gak tau Gak tau? Enggak Aku juga kan gak tau kalau Mas Herman disini Ya kita udah lama gak ketemu Oh iya sih Iya mas Aku tuh masih gak lupa loh Waktu kamu pernah ngajak udek-udek gitu Apa sih mas? Yang kita kan udah punya keluarga masing-masing Kok malah masih masa lalu sih? Iya iya sih Tapi kok anehnya kita bisa dipertemukan disini ya? Apa kita jodoh ya sih? Oh iya gak mungkin lah Gak sengaja aja Iya tapi kan gak tau juga loh rencana Tuhan kita dipertemukan itu apa Tapi kan kita udah punya keluarga masing-masing lah mas Ingatlah istri kamu di rumah Ya saya ingat terus lah Aku juga sayang sama istri saya Tapi kan itu urusan sayang lu sih Kalau cinta kan bisa tumbuh lagi sih sama kamu Ya jangan kayak gitulah Oh iya mas Aku kan tadi ngelus air tuh Aku matiin dulu ya Oh iya Kok cinta nambah cantik sekarang ya sama dulu Jadi bikin kemelecer kayaknya Apa semar mesum saya masih nempel ya Jadi masih ada respon buat saya ya Mudah-mudahan lah ya Allah Iya kalau buat segeran masuk lah Daripada tiap hari makan tempe benguk terus Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh Pak RT Iya Pak Apa kabar Pak Alhamdulillah Pak baik Loh ini cintianya mana ya Katanya tadi mau matiin gas Pak masih ngelebus air Ini saya disuruh sama Pak Bayan Pak Suruh nganterin surat-surat tanah Kakak sama kateri Bapak juga Terima kasih Pak ya Iya Pak Sudah bilang Sudah ini Ini loh apa udah jadi katanya Iya udah jadi katanya Tunggu ada yang di tangan tangan Iya Nanti buat ngurus-ngurus Ya nanti gak apa-apa Biar tangan di Bapak gak apa-apa Ini karena saya udah cukup Saya mau pamit Pak Nanti main-main dulu Sekalian buka bersama disini Ya saya gak kesusul Pak Udah lama Yaudah Pak Iya iya Ayo iya Terima kasih Pak RT ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari Pak Oh iya Sering-sering main kesini Pak RT Insya Allah ya Pak Iya Ya gak apa-apa Ya nanti aku kesitulah ya Tapi ini kan Istri saya belum berangkat terawai kayaknya Masih di belakang Ya nanti kalau istri saya udah berangkat Mas Ya Ayo berangkat terawai Kayaknya aku gak bisa loh dek Lakan apa mas Aku capek banget badannya gak enak Wala yaudah aku berangkat terawai ya Sampai ini istirahat aja Kalau gak enak badan Iya ini lagi liatin burung kasihan Yaudah nanti pintunya di kunciin ya Aku berangkat dulu Hati-hati Assalamualaikum 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 Ya istri saya udah berangkat sekarang Ya nanti kalau suami mau udah berangkat Ya tinggal kamu weh aja ya Aku sih disampai terus Oke oke Siap Iya Udah Assalamualaikum Waalaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mas Syukur Ayo mas silahkan masuk Iya pak Sehat pak Alhamdulillah Duduk mas Syukur Iya pak Ini dari rumah aja mas Syukur Dari rumah pak Udah buka sama apa tadi Sama Itu pak apa Mengkolak pak Oh kalau Sama kolak sama Di belakang ya Ibu tadi ya buat kolak juga Jadi gini pak Saya mau Wajak bapak Ini terawet baru Oh Sekalian nanti Saya mau ada donasi Dari PT saya Buat Bantu masjid pak Oh alhamdulillah Jadi Dari PT bapak itu Ada donasi Bantuan untuk masjid sini Alhamdulillah Ada sedikit Seki pak Sama nanti Minta Di Fidyain Fateh pak Ya biar Nanti Karyawannya pada sehat Oh iya pak Nanti ya Insyaallah nanti Saya sendiri Pak Syukur sendiri Yang akan menyampaikan Kepada warga Atas Donasi dari PT bapak itu Lebih baik Nanti Pak Hadus aja Yang menyampaikan Nanti takutnya Dikira saya pamer Nanti pak Oh iya Oh iya Kalau begitu Saya pribadi Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Mas Syukur ya Atas Bantuan dari PT Pak Syukur Untuk Membantu masjid sini Jadi Ini juga Waktunya kan ya Sudah hampir Isha Ini Mau langsung aja Berangkat ke masjid Atau pak Mau ngopi-ngopi dulu Ini Apatanya Lebih baik Kita langsung ke masjid pak Karena Semakin cepat itu Disampaikan Semakin Apa Baik Ini mas Syukur Jalan kaki ke sini Iya pak Oh yaudah Gini aja Nanti ke masjid bareng Tapi saya mau Mampir ke Tempatnya Si Anam dulu Mau tukerin Montor tadi Montor saya Dibawa Yaudah ya pak Gak apa-apa pak Yaudah ya Sekarang bareng Iya pak Ayo pak Ya Astagfirullahaladzim pak Gimana pak Itu berkas-berkas yang Mau buat donasi Buat-bantu masjid Ketinggalan di rumah pak Oh yaudah Oh yaudah gak apa-apa Nanti Setelah ke Tempatnya Ponaan saya Diambilnya gak apa-apa Udah pak Mari pak Ini tadi Montor saya kan Dibawa sama si Anam Ini montornya Ditinggal di sini Iya pak Namanya anak muda Jaman sekarang pak Kalau montornya gak Udah Dibeliin Bit sama bapaknya Ampinginnya Vario Malah montor saya Terus yang dibawa Itu kebonaan pak ya Iya Ampere Mampir tempatnya Anam dulu ya Nanti Sambil berkasih Di rumah gak ini Sintia Berjanji Loh mas Kamu beneran Iya iya Ini jatuh Mas Kamu beneran Sini Iya iya Kan istri saya Udah teramai Waktu saya kan Gak lama disini Iya juga sih mas Suami aku juga berusaha Berangkat Kakutnya malah Ketawan Nuntan Iya makanya Enggak usah Pakai waktu lama Kan aku juga Bentar lagi pulang Iya juga sih mas Yaudah Aku terdekan banget Terus kemana sih Yaudah lah Ayo lah Sekarang aja Gak apa-apa nih Ya gak apa-apa Katanya kamu kawan aku Gak banget Tapi Ayo akan takut Sampai Gak 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 Mas Syukur Apa Pak Pak Syukur Iya Pak Kedus Pak Syukur Itu motor siapa Pak Iya Pak Kedus Itu motor siapa Pak ya Tapi kok saya kayak gak asik itu Motornya Herman Pak Syukur Pak RT Herman Jadi saya berangkat ke rumah Sampai itu belum ada Pak Kedus Astagfirullah Iya motornya Herman Waduh Orangnya dimana Pak Kedus ya Ini Pak Syukur Ada suara Itu suaranya Herman Pak Mening Bapak melepon Dewi aja Pak Suaminya Siapa istrinya Pak Herman Oh yaudah gini aja Pak Syukur Pak Syukur disini dulu ya Nanti saya mau cari warga dulu ya Pak Syukur jangan emosi Yang penting disini ya Iya Pak Oke tunggu Astagfirullahaladzim ini kalau aku biarin aku yang dosa ini Nah ngacer kamu sih Hei Hei Ayo Ayo Jangan main Jangan main main hakim sendiri udah ya Pak ampun Pak tolong Pak udah warga-warga ini udah 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 jangan main hakim sendiri ini udah kejadian seperti ini tenangkan pikiran kalian udah tuh ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan udah ini untuk saudara-saudaraku semua ini untuk saudara-saudaraku semuanya yang mohon maaf yang tidak berkepentingan yuk silahkan untuk pulang ke rumah masing-masing biar kami yang menyelesaikan disini enggak 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 pelajar mereka berdua pak udah 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 ayo Mas Mas Kuyung tolong emang langsung Ayo Mbak Cynthia masuk 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 Mas Syukur Mbak Dewi mohon tahan emosi dulu ya Mas Syukur Mbak Dewi nih gini Herman kamu tahu man kamu ini seorang RT di sini kamu aparat desa di sini man kamu telah mencoreng nama baik dusun sini man desa sini man Mbak Cynthia juga Mbak Cynthia tahu enggak Mbak Cynthia ini salah Mbak sudah tidak ada suami malah bermesum dengan Herman Man kamu kalau begini ngomong maaf kamu tahu kan kalau ini salah Mbak Cynthia tahu enggak kalau berbuat seperti ini salah Cynthia saya tidak menyangkasin kamu sekejam ini sama saya sih jadi begini saja Mas Syukur Mbak Dewi dan warga-warga semuanya di sini saya hanya di tengah-tengah saya tidak mau membela Herman dan tidak membela Mas Syukur jadi begini saja Mas Syukur saya cuman menyarankan ini kan sudah kejadian seperti ini kita selesaikan secara kekeluargaan ini saja lah jadi jangan sampai dilanjutkan ke jalur hukum tapi dibalik ini semuanya kan yang bersangkutan itu kan sampean yang menjadi korbankan sampean sama Mbak Dewi ya kembali lagi itu terserah sampean saya hanya bisa menyarankan bagaimana baiknya jangan sampai ya sampai ini kan sudah dirugikan ya itu terserah sampean bagaimana baiknya Sintia saya mohon maaf Sintia sudah tidak bisa membimbing kamu lagi jadi mulai malam ini juga kamu silahkan angkat kaki dari rumahnya Sintia kamu juga Herman kamu enggak usah pulang ke rumah saya Mas maafin aku enggak ada ketama awal saya WI WI Sintia 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 apa sih Mas kok apa sih Mas apa sih masih kamu nggak tahu kalau saya susah nih ya ini kan gara-gara kamu juga jadi susah dipegangin loh bedanya dipegangin nanti robo yaudah sih biasa aja nggak usah marah-marah nah ini gara-gara kamu lho aku susah ya aku juga gara-gara gara-gara kamu ya kamu lah ya kalau enggak seringkut sama kamu gabungin begini kan ya suruh sapa juga dihabis kamu mau ya kamu juga ngapain godain aku ya kan jadi perempuan itu yang kenceng teman-teman ditnya biar saya nggak tergoda jadi susah hidup kamu sakusin hidupku juga jadi susah negara kamu udah lah nggak usah ribu terus malah talah pusing nanti aku yaudah saya lagi berangkat ya nanti dibantuin kamu kok suruh aku berangkat sendiri sih ya berangkat sendiri aja lah ngapain manja amat loh jadi laki-laki emang aku biasanya dimanja kok sama istri saya kok ya kan udah beda ini gara-gara kamu Mas kalau aku nggak nikah apa-apa sama kamu ya emang kamu kamu kan mau sisin ya mungkin aku udah jadi orang kaya udah nikah sama orang kaya udah enak malah kamu dateng gangguin hubunganku ya aku nggak nganggur kalau kamu nggak mau jangan terjadilah orang kamu di ler-ler juga sih cepet terus ya udah angkat sendiri aja maksud kamu apa sih kalau suruh angkat sendiri ya tiga diangkat sendiri sih Mas kamu lelaki pasti kuat bantuin sim kamu kok emang enggak susah apa berat ini loh ini udah tonton aja ya kamu dorong di belakang kan masih kuat sih Mas kok kamu enggak banget sih ini juga semua demi kamu lusin aku lakukan seperti ini loh oh ini loh laku berapa sih tuh yang kuat ngomong-ngomong kayak gini yang kuat loh kamu udah kuat loh Mas maksud kamu apa sih ya aku juga enggak dorong apa-apa kamu sengaja biar jatuh saya kamu dorong terlalu keras jadi jatuh ya udah sih tinggal di bener kamu kamu yang gila mas syukur Dewi mau mas syukur ada apa sih hehehe cinti ya cinti ya lepas-lepas kamu itu udah bukan muhrim saya setelah muhrim saya Dewi ini karena kamu sudah saya cerai itulah sin dan dimaksud dengan apa jodoh itu sama Tuhan tidak akan tertukar jodoh rezeki hati pati kematian itu udah daya mengatur Hai dan ini buat kamu Sintia agar kamu tahu bahwa di dunia ini itu tidak selamanya sih bahkan di dunia ini banyak sekali tipu-tipu setan oh iya Sintia dulu saya itu mau menikahi kamu karena saya tahu kamu dulu itu latar belakangnya orang yang enggak bener Sintia aku ingin menyadari kamu tapi Tuhan sudah berkata lain Sintia ya udah Sintia kalau itu memang keputusan kamu kamu ingin hidup dengan Herman saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi selamat ya anymore kalo kamu bahagia salah selamat menikmati selamat menikmati